Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang Ibu Bapak. Mari kita langsung mulai saja. Perkenalkan nama saya Afifah Putri. Saya adalah notaris dari kantor ini. Dan ada beberapa staff saya di kantor ini, yaitu staff yang bernama Alipia dan Ajeng Indriani. Bagaimana Bapak dan Ibu, apa yang bisa saya bantu? Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya melalui email bahwa ketika ini adalah dari jajan antara bang dengan TTP. selamat pagi semuanya. Terima kasih. Betul demikian. bahwa untuk proses pembebanan hak tanggungan ini kami memutuskan memutuskan untuk menggunakan jasa kantor notaris Ibu Afifah untuk membantu kami dalam proses tersebut. Baik, kami siap untuk membantu pengurusan pembebanan hak tanggungan dan proses-proses berikutnya, yaitu yang pertama, didahului dengan perjanjian hutang-piutang, yang kedua dibuatnya akta pemberian hak tanggungan, dan yang ketiga, pendaftaran akta pemberian hak tanggungan. Demikian. Dengan prosesnya, proses apa saja dalam pembebanan hak tanggungan ini, silakan saudari Alivia akan menjelaskan mengenai tahapan dan proses pembebanan hak tanggungan. Ya baik, saya akan menjelaskan mengenai tahapan pembebanan hak tanggungan. Yang pertama, didahului dengan perjanjian hutang-piutang untuk membebankan hak tanggungan terhadap satu tanah atau objek yang menjadi jaminan, maka harus didahului dengan adanya perjanjian hutang-piutang antara debitur dengan kreditur. Yang kedua, dibuatnya akta pemberian hak tanggungan. Jadi setelah dibuat perjanjian hutang-piutang, baru kemudian harus dibuat akta pemberian hak tanggungan oleh pejabat yang buat hak tanah. Pada umumnya, akta pemberian hak tanggungan berisi nama dan identitas pemegang dan pemberian hak tanggungan jaminan. Nilai jaminan jenis objek yang dijadikan jaminan oleh setiap bitur, misalnya tanah, bangunan, atau objek lain. Yang kedua, pendaftaran akta pemberian hak tanggungan. Dan waktu kali nilai tujuh hari kerja, setelah pemberian hak tanggungan yang sudah dibuat ditandatangani, PTAT wajib mendaftarkan akta tersebut pada kantor pertanahan kabupaten atau kota sempurna. Apa isi dari akta pemberian hak tanggungan itu ya? Apakah dokumen yang kami telah lengkap atau masih ada yang kurang? Kami membawa sertifikat objek asli, akta pemberian hak tanggungan asli, identitas kreditur seperti KTP, identitas KTP, penerima kuasa, surat pengantar pemasangan hak tanggungan dari PPAT, KTP, dan KK debitur. Akta pendirian perseorangan dan perubahannya, SK Pemusahaan Badan Hukum Perseorangan. Tadi Saudara Direktur PT Makun bertanya tentang isi hak tanggungan ya? Iya, betul. Baik, saya akan membacakannya isi dari akta pemberian hak tanggungan itu nama dan identitas dipegang dan pemberian hak tanggungan. Yang ketiga, domisili pihak-pihak dan apabila dalam Amerika ada yang berdomisili di luar Indonesia, harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia. Dan dalam hal domisili pilihan itu dicantumkan, antar PTP dari tempat pembuatan akte, pemberian hak tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih. Yang ketiga, penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin. Yang keempat, nilai tanggungan. Yang kelima, urayan yang jelas mengenai objek hak tanggungan. Terus kalau dalam akta pemberian hak tanggungan dapat dicantumkan jadi janji juga. Yang pertama, janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk menyewakan objek hak tanggungan atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa atau menerima uang sewa penyuka. Yang kedua, janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan objek hak tanggungan. Yang ketiga, janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk mengelola objek hak tanggungan berdasarkan penetapan ketua pengadilan segeri. Yang keempat, janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk menyelamatkan objek hak tanggungan. Yang ke-6, janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitor segera janji. Yang ke-6, janji diberikan oleh pemegang hak tanggungan pertama bahwa objek hak tanggungan tidak akan dibersihkan dari penjual tanggungan. Selanjutnya, janji bahwa pemegang hak tanggungan tidak akan melepas haknya atas objek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis. Terus yang selanjutnya lagi, janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rubi dan diterima pemberi hak tanggungan. Terus janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asalansi yang diterima pemberi hak tanggungan untuk pelunasan kekuasaannya. Yang terakhir, janji bahwa pemberi hak tanggungan akan mengosokkan objek hak tanggungan pada waktu eksekusi hak tanggungan tersebut. Baik, sudah selesai. Ada yang ingin tanyakan lagi? Yang dari bank atau pihak dari direktur? Sudah, tidak ada? Tidak ada. Cukup. Izin bertanya, Ibu, bagaimana tentang proses pendaftaran hak tanggungan? Baik, saya akan menjelaskan proses pendaftaran hak tanggungan. Yang pertama, pendaftaran dapat dilakukan di kantor pertanahan. Terus yang kedua, setelah itu pejabat membuat hak tanggungan dalam waktu 7 hari. Setelah ini pendaftaran pemberian hak tanggungan, kepada kata pertanahan bisa terkumpul berdasarkan dua. A. Surat pengantaran dari PPAT. B. Surat pengantaran pendaftaran hak tanggungan. Fotokopi selat identitas. Sertifikasi hak pasana. Membar kedua, akta pemberian hak tanggungan. Salinan akta pemberian hak tanggungan. Sama bukti pelunasan biaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ajin. Selamat menikmati. Selamat menikmati.